Halo guys kembali lagi bersama big seller Oke hari ini saya akan menjelaskan salah satu fitur di big seller yaitu fitur salin toko nah hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua fit mengenai fitur salin toko dari seluruh produk gelada di toko Lazada anda ke toko beli-beli anda Oke Mari kita mulai saja Oke pertama kita harus buka dulu ya website big seller kita ini ya setelah buka masuk ke halaman pertama ini ya Oke guys nah setelah itu produk lalu kalian harus pilih salin toko ya guys nah salin toko ini akan muncul seperti ini nih salin toko oke nah untuk pertama kalian harus pilih Lazada ya salin toko Lazada akan muncul seperti ini harus pilih statusnya arsipan atau life boleh bebas ya terkenal kalian terus pilih lega toko yang kalian mau gitu seperti itu paham Oke misalnya atau kok blablabla gitu kan pilihkan kalian pilih nah terus boleh juga kalian pilih semua juga boleh nah terus pilih statusnya yang semua juga boleh nah seperti itu nah jadi banyak kan ya nah kalian bisa juga memindahkan satu persatu ke toko yang kalian mau nah seperti ini nah pilih tokonya itu untuk satu persatu ya Nah kalau untuk yang semua toko kalian tinggal langsung pilih salin seluruh toko nah disana lagi salin banyak produk seperti itu paham ya jadi bisa dipilih langsung import ke toko sama aja caranya kayak tadi yang yang satu itu ya Nah sekarang tinggal pilih salin seluruh toko toko kalian pilih toko yang kalian mau toko apa sih yang kalian tadi itu kan misalnya toko yang ada nah terus kalian pilih all nah kelihatannya ini kan tadi yang live aja ya yang all semuanya yang ada di toko ini nanti bakal kalian salin ke toko yang kalian pilih nah misalnya blablabla ini kalian boleh pilih pilih tokonya setelah itu ada lagi salah satu pilihan yaitu produk duplikat nah nah seperti itu kalau kalian pilih produk duplikat disalin nanti akan tersalin kalau disana udah pernah ada kalau tidak di skip saja oke setelah itu kalian pilih konfirmasi nah dia akan muncul seperti ini dan memberitahukan apakah berhasil atau gagal seperti itu dan ini baru masuk ke draft ya guys nah di skip 1 katanya karena kita mungkin sudah ada ya oke kita pergi ke listrik draft nya oke seperti ini guys nah lihat ya guys ini sudah masuk ke halaman beli-belinya ya di draft tadi kita sudah ambil ya seperti itu nah kalian tinggal mass edit saja mass edit terus pilih kategori dan save next step tapi karena kalau saya saya sudah hanya mencoba-coba ya jadi saya tidak mau edit semuanya ya sebenarnya ini kalau beda marketplace ini akan muncul seperti ini karena kategorinya harus dipetakan ulang ya guys sisanya sih sama aja ya guys nggak masalah guys langsung mas edit saja nah seperti ini pilih kategori bebas ya nanti dia akan dipetakan ya guys nah seperti ini di save and next step lanjut lagi lanjut nah seperti ini guys oke nah seperti itu guys tinggal diisi yang bagian bintangnya deskripsi segala macem yang bintang-bintang nah terus berat paket juga harus dilihat ya ini apa gitu seperti itu guys habis itu kalau udah selesai disimpan saja harus mengisi merek produk nah kita ikutin aja sesuai yang dia nyuruh gitu nah gitu seperti itu ya kira-kira ya guys nanti kalau sudah berhasil kita sudah deh nanti bakal kita simpan ini belum dimunculkan ya karena hanya bisa ditampilkan satu persatu ya nanti tinggal pencet ini aja guys oke pencet ini untuk tampilkan nah begitulah kira-kira tutorial hari ini ya guys jadi cukup sekian sampai disini ya guys terima kasih banyak nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya di kolom komentar atau enggak boleh ditanyakan kepada CS kami di WhatsApp telegram ya boleh juga ya guys oke bye bye guys selamat menikmati